Intro Pelaku Jumret di situ Bondot, ketibaan apa saat melancarkan aksinya di jalan di Jawa? Desa Kejabatan Besuki, Kabupaten Situbondo, Rabu 1 Februari 2023 Pasalnya, pelaku Jumret bernama Dwi Dadang Prasetyo terjatuh setelah motor yang dikendarai pelaku ditabrak korbannya Pria asal desa pesisir, Kejabatan Besuki ini tak berkutik tanpa perlawanan saat ditangkap oleh warga dan diserahkan kepada polisi Kapolsek Besuki, AKP Ahmad Sulaiman membenarkan tertangkapnya pelaku Jumret tersebut Menurutnya, peristiwa penjabatan itu terjadi saat korban bernama Iza Tunisa bersama anak balitanya Mengendarai sepeda motor di pepet oleh pelaku Tiba-tiba, pelaku mengambil handphone korban yang ada di saku jaketnya Akibat tabrakan itu, anak korban yang masih balita ikut terjatuh dan harus dilarikan ke rumah sakit Besuki untuk mendapatkan penanganan tim medis Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku tidak hanya terlibat kasus penjabatan, melainkan juga terlibat aksi penjabatan di 3 TKP di wilayah Besuki Selain terlibat jambret, saat diintegrasi pelaku yang juga terlibat kasus pencurian handphone di 4 TKP Pihanya juga menyita sejumlah barang bukti hasil kejahatan pelaku Di antaranya 2 buah handphone, 1 dusbok handphone, serta 1 lembar kuitansi pembelian dan 2 unit sepeda motor Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton